Pemirsa seorang ibu hamil pecah ketuban dan nyaris melahirkan di tengah kemacetan parah di jalur puncak Bogor, Jawa Barat pada hari minggu kemarin. Di tengah kekalutan, sang suami mencari petugas dan meminta pengawalan menerobos macet menuju rumah sakit. Dengan menerobos kemacetan parah akhir pekan di jalur puncak Bogor, Jawa Barat, seorang ibu hamil 8 bulan dikawal polisi menuju rumah sakit setelah mengalami pecah ketuban di tengah jalan. Nyaris melahirkan di tengah kemacetan, ibu muda warga Megamendung ini akhirnya sampai di rumah sakit Ciawi Bogor, Jawa Barat. Di usia kehamilan 8 bulan, ia melahirkan bayi dengan berat 2,7 kg dan panjang 45 cm. Ayah bayi bercerita istrinya tiba-tiba pecah ketuban saat mobil terjebak kemacetan parah di jalur puncak. Di tengah kekalutan, ia langsung meminta bantuan polisi untuk dikawal menerobos kemacetan menuju rumah sakit. Saya udah gak tau mau minta tolong ambulan kemana, gak tau minta polisi. Saya pokoknya polisi pas lewat, saya bila tolong pak, saya bila tolong untuk sampai secepat itu. Akhirnya Alhamdulillah. Awalnya belum memprediksi kalau bakal lahir? Belum prediksi, soalnya baru 8 bulan. Ini anak pertama, saya udah 7 tahun belum punya anak. Ini anak pertama, saya harus bagaimana caranya untuk memperjuangkan nyawa anak saya dan istri saya. Bayi dan ibunya kini masih dirawat di RSUD Ciawi Bogor dan sempat dikunjungi saat lantas Polres Bogor. Orang tua bayi mengaku bahagia mengingat buah hatinya yang ditunggu-tunggu setelah 7 tahun menikah, akhirnya lahir dengan selamat. Dari Bogor, Jawa Barat, Purkon Munawar, Ayus melaporkan.